Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi sama saya di channel Pali Teknologi Nah hari ini gue ada satu buah antena Dari merek Toyosaki Untuk tipenya dia IO200 Nah kenapa gue milih antena ini Karena dia sudah dilangkapi namanya smart chip Smart chip ini yang dapat menghasilkan Penangkapan senyal jauh lebih kuat dibanding antena biasanya atau antena luar lainnya Dan antena ini dia bisa menghasilkan kualitas gambar sampai di Full HD TV Nah dia sudah dapat free kabel antena 10 meter plus TV konektor Oke yuk langsung aja yuk kita buka Apa aja sih yang sudah didapat di dalamnya Nah ini dia Nah ini dia sudah dapat kabelnya 10 meter Nah ini dia Ini dia Ini yang buat ditempel di dinding Nah ini dia Ini yang buat ditempel di dinding Oke langsung aja kita rapi Nah ini dia Ini ada dua Nah ini yang ini Yang ada rapisannya Dia buat yang di antenanya Nah cara masangnya kita tusuk Ini yang kita tinggal kita putar aja Kita putar sampai kencang Nah ini kita buka Nah ini dia ada buat on off-nya Ini buat colokan ke listrik Nah ini buat antena TV Nah kalau Anda mempunyai dua TV Jadi kita bisa pakai tambahan recorder ini Jadi menggunakan satu antena Bisa buat dua TV Jadi yang satu ini disini bawaannya Seperti ini Nah kalau kita punya antena lagi Punya TV lagi tinggal masuknya disini Langsung ke TV yang kedua Jadi ada TV 1 dan TV 2 Jadi disini kan ada antena 1 dan antena 2 Jadi kalau kita mempunyai dua TV Kita nggak perlu pakai lagi yang namanya dua antena Jadi yang satu pakai antena 1 Disini ada TV 2 Jadi ada TV 1 dan TV 2 Jadi lebih simple ya Yuk kita langsung mencoba aja Untuk TV Nah ini yang sekarang gue pakai Ini pakai antena luar ya Disini memang kurang bagus untuk sinyalnya Seperti ini Nah ini gue coba yang lain juga Masih gambar lu kurang bagus Nah nanti gue mau coba pakai antena ini Oke di buat Ini gue coba yang powernya Kita coba yang masuk ke sini Ini nanti kita on Nyalakan seperti ini Nah Kita coba coba aja ya Nanti ada yang Tunggungnya Bersambut kita tes api ini selamat menikmati untuk menghasilkan kualitas sinyal yang bagus kita pastinya ketika menggunakan antena baru kita harus searching ulang seperti ini kita pencarian channel seperti biasa dengan antena digital ini dia sudah mendapatkan 27 program digital yang DTV itu untuk siaran analognya itu dia sudah mendapatkan 25 channel nah ini sudah selesai yuk kita lihat hasil gambarnya uh ternyata hasilnya benar-benar keren dia sudah HD ya beda sama yang tadi yang sebelumnya kita pakai antena ini ini kan kurang bagus tuh walaupun kita pakai antena luar yang tadi nah ini hampir rata-rata semua channel dia sudah bagus oke oke sekarang saya sudah buat ya kabel yang untuk koneksi ke TV kedua nah disini kan dia ada nih disini TV dua ya yuk kita coba kita coloknya disini yang satu jadi nanti belinya colokannya itu yang laki dua-duanya yang laki oke yuk kita sekarang coba ke TV yang kedua ini TV yang kedua kita colok aja langsung disini oke lumayan cakep dia hasil gambarnya sama ngecewakannya jadi menggunakan satu antena untuk dua TV channelnya pun suka-suka kita untuk gantinya oke Oke guys mungkin cukup untuk video kali ini semoga video ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua yuk untuk membangun channel ini kita klik subscribe and like oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati